Ayah saya ketika itu sudah memberikan contoh bagi anak-anaknya Bagaimana anak-anaknya nanti itu bisa bermanfaat bagi orang lain Jadi urib itu butuh uruk-urruk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Bang Tunis Kupas masalah dan isu Sahabat-sahabat Bang Tunis Hari ini saya bangga dan berbahaya sekali Karena diberi kesempatan interview Wawancara dengan seorang pindinan partai Yaitu Ketua DPC Gerindra Kota Semarang Sekaligus anggota DPRD Kota Semarang Dua kali periode berturut-turut Namun demikian Tokoh ini berawal berangkat dari Kampung yang sebenarnya disana itu Kampung merah Kampung anak-anak yang hidupnya itu di jalan Kemudian unik lagi Kemudian masyarakat sekitar itu mendorong Seorang tokoh ini Kemudian masuk di partai Dan kemudian dipaksa oleh masyarakatnya sendiri Tetangga-tetangganya, relasinya, tawan-tawannya Untuk menyalong DPRD Ya ini ya Siapa beliau? Yaitu Bapak Haji Joko Santoso Sarjana Ekonomi Magister Management Assalamualaikum Kalau saya panggil Mas Jos ya Mas Jos ya Mas Jos ya Mas Jos sehat hari ini Alhamdulillah Jadi Kita Dalam masa pandemi ini selalu rutin Kesehatan kita Ini suatu kewajiban Apalagi kita sebagai Anggota Dewan yang harus menjadi contoh Harus memberikan edukasi bagi masyarakat Ini karena saya sudah Suat Baru kemarin Saya buka nama pandemi Sama Pak Saya juga Nah Baru kemarin barusan Suat Dan Saya negatif Baik Mas Jos Terima kasih Diberi kesempatan Untuk bisa interpunuh Dengan panci dengan Ya hari ini Saya disambut dengan baik Kemudian bisa Dibu Kantor panci dengan Mas Jos Saya tertarik dengan Latak belakang panci dengan Saya dengar Kemudian saya Brosing-brosing Di media sosial Di internet Mas Jos ini Berawal dari Kampung yang disana itu Banyak remajanya Ya Orang jalanan Kemudian yang unik lagi Ternyata Pak Jos ini Atau Mas Jos ini Pernah jualan bakso Nah ini yang Kemudian lagi Mas Jos Dipercaya oleh Para pemuda Itu menjadi Organisasi Kepemudaan Yaitu Organisasi Pemuda Pancasila Kemudian menjadi ketua Salah begini Mas Jos Yang unik lagi Kemudian dicalonkan Oleh masyarakat Biasanya kan Yang namanya Orangnya Biasanya kan Lihat dari Diri sendiri Nah ini yang aneh Kemudian Masyarakat berbunuh-bunuh Ingin jengan itu Masuk Di dunia politik Kemudian Nyalon DPRD Apakah benar Mas Jos Ini yang saya jawab Bermana dulu nih Banyak sekali Banyak sekali Banyak sekali Kemudian Kenapa Kemudian di dorong-dorong Untuk Masuk di politik Kemudian Disalongkan sebagai Ya Terima kasih Bukan Jadi Memang Saya Hidup Lahir Di Daerah Merah Atau Daerah hitam Gitu ya Kalau menurut Daerah wilayah Kota Sumarang ini Bandar Arjo Kelurang Bandar Arjo Kalau dulu namanya Barutiko Jadi lebih Bukannya Nama Nakal itu Nama Barutiko Berkenal itu Kenal Kalau di kompas Orang sudah pada Tahu itu Daerah apa Jadi Berangkat dari situ Kebetulan Saya Diajak oleh Warga itu Untuk bisa Menjadi Orang bisa Bermanfaat Bagi orang lain Kalau bahasanya Orang dulu Kalau Sunan Yang dari Bermak itu Wali Wali Sama Karena ada Salah satu Dasa Yaitu Yaitu Bahwa Bagaimana caranya Bagaimana caranya Saya bisa Bermanfaat di Daerah Saya berawal dari Setelah jadi Setelah jadi atlet Jadi pegai negeri Dan sebagainya Disalurkan Terus akhirnya Saya berpaling Berubah pikiran Ketika Kakak saya Jadi anggota Dewan Walaupun Saya juga Dari Nol Saya tak Melu-melu Berorganisasi Tapi belum berpikiran Akhirnya Saya ikut Organisasi Pada saat itu Namanya Kosgoro Saya ketua Ranting Kosgoro Ya kalau Dulu itu Siapa Yang tidak ikut Partai Gulkarn Iya Hanya 3 partai Akhirnya Mengikuti itu Saya coba Bagaimana Merangkul Semua elemen Masyarakat Disitu Supaya Berorganisasi Dan tampaknya Organisasi ini Bisa bermanfaat Bagi kita Bagaimana Mengelola Diri sendiri Mengelola Keluarga Mengelola Masyarakat Itu dari Organisasi Ini ternyata Berdua Saat ini Ketika Saya punya Pengalaman Di organisasi Jendang Organisasi Saya Mulai Dari Kosgoro Itu Terus Saya Luncap Karena Pada Masa Reformasi Sudah Tidak Kondusif Lagi Untuk Ikut Di bawah Peringin Akhirnya Saya Yang Organisasi Yang Bisa Ikut Di masa Ordo Baru Ordo Reformasi Saya Pilih Pemudapan Yastilah Disesuaikan Dengan Milauan Saya Yang Milauan Hitam Tandang Norah Saya Akhirnya Masuk Di Pengurusan DPC Pada Saat itu Namanya Masih DPC Belum MPC Di bidang Ekonomi Bidang Ekonomi Koperasi Akhirnya Periode berikutnya Di tahun 2003 2003 Saya Saya Jadi Wakil Ketua Tahun 2007 Saya Mencoba Untuk Memberanikan Diri Untuk Mencalonkan Menjadi Ketua Pemudapan Yastilah Tampaknya Masalah Kerja Menghentui Saya Ketika Kepenginggalan Ketua PP Karena Yang Mencalonkan Tiga Orang Dari Sisi Ekonomi Saya Itu Paling Bawah Yang Satu Ketua Ketua KPU Saya Juga Tidak Punya Modal Apa-apa Ternyata Teman-teman Pemudapan Tidak Butuh Orang Yang Kaya Atau Yang Bisa Memberikan Sesuatu Saya Nyebermodal Ketika Itu Dipilih Ternyata Ketua PAC Yang Milih Saya Mas Saya Akan Milih Orang Yang Datang Ke Rumah Saya Ada Manfaatnya Ketika Saya Turun Ini Saya Praktekan Ketika Saya Memimpin Sebuah Organisasi Baik Itu Di Pemuda Pancasila WKNPI Saat Ini Di Ipsi Katang Pencahsilat Seluruh 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 Semaran Sampai Di Partai Geribra Ini Ini Yang Coba Saya Explore Pengalaman Pengalaman Saya Saya Berikan Bagaimana Cara Memimpin Organisasi Apalagi Ini Tantangan Baru Organisasi Masyarakat Bukan Organisasi Pemuda Tapi Organisasi Politik Ini Puncaknya Organisasi Kalau Organisasi Pemuda Organisasi Masyarakat Ini Kan Jika Kebetulan Saya Sudah Memotivasi Teman-teman Organisasi Agama Saya Juga Menjadi Pembina Ansar Juga Pengurus NU Di MWC Semarang Utara Walaupun Hanya Sebagai Dewan Penasihat Begitu Bahasanya Kalau Di Dewan Surah Ini Yang Membuat Saya Berpikir Bagaimana Hidup saya Ini Bisa Bermanfaat Terus Terakhir Saya Sebelum Mencalonkan Menjadi Menjadi Anggota Dewan Saya Belajar Di KPU Kota Semarang Tahun 2008 Dan Ini Pun Tampaknya Saya Juga Tidak Punya Pikiran Besok Saya Jadi Apa Ketika Usaha Jatuh Saya Hanya Bisa Usaha Jatuh Kemudian Jual Bakso Itu Jadi Ini Jauh 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 Terpaksa Karena Saya Harus Menyudupi Keluarga Saya Kawin Muda Pengangguran Terpaksa Jual Bakso Pernah Jadi Tukang Batu Tapi Mandor Terus Akhirnya Saya Berpindah Pihar Rene Bisa Menyudupi Karena Saya Harus Merubah Mendidik Anak Harus Berbeda Dengan Yang Lain Karena Di Daerah Seperti Itu Saya Sekolahkan Anak Saya Sementing Favorit Dan Di Luar Baru Tikong Saya Sekolahkan Anak Saya Di SD Masuk Ini Pemuda Ini Sekolah Paling Favorit Saya Kira Ini Seorang Pemuda Dari Baru Tikong Bisa Menyekolahkan Anak Di Masuk Bagi Saya Bagaimana Bisa Meluluskan Anak Saya Di Sini Walaupun Kalau Saya Melihat Kalau Saya Mau Nganter Jemput Sekolah Itu Saya Sendiri Yang Naik Motor Lainya Ini Pogili Lain Yang Apa Pikiran Saya Ini Merubah Supaya Saya Kedepan Ini Bisa Menjadi Lebih Tengah Bisa Menjadi Contoh Bagian Melayu Dan Kebetulan Kuliah Saya Ini Bukan Dari Awal Saya Sudah Jadi Sarjanan Saya Pada Saat Itu Ya Kalau Dulu Itu Namanya Tukang Tadak Solar Itu Saya Lakukan Saya Lakukan Saya Punya Keyakinan Bahwa Yang Saya Kerjakan Ini Adalah Pekerjaan Yang Keliru Tapi Saya Terpaksa Melakukan Seperti Itu Tapi Saya Sambil Kuliah 2004 Kuliah 2008 Selesai Terus Saya Melamar KPU Pas KPU Usaha Saya Jatuh Saya Sudah Dapat Kelar Sarjana Ekonomi Saya Melamar KPU Karena Sudah Punya Pengalaman Tahun 2003 Sampai 2008 Punya Pengalaman Menjadi Penyelenggara Pembelutikan Kecamatan Ya Akhirnya Saya Mencoba Keberuntungan Untuk Melamar Di KPU Alhamdulillah Diterima Walaupun Pada saat itu Yang dapat 156 Dan Saya Rode-rode Merinding Ketika Yang Timselnya Ini akan Demisi semua Timseleksinya Akan demisi Rektor Udinus Udinus Wakil Rektor UNES Guru Besar Uni Sula Guru Besar Yain Satu Ini salah satu Pincangnya Pengusaha Ternyata Saya telise Ini Pengusaha Ini Bapaknya Pengurus Saya Di Pemuda Pancasila Ini Saya Tidik Tidik Langsung Jadi Menarik Orang Juga Alhamdulillah Saya Ternyata Jaringan Ini Sangat Bermanfaat Bagi Kita Ini Yang Saya Teratkan Ketika Saya Memimpin Sebuah Marta Ini Saya Tepankan Kepada Teman-teman Ayo Kita Jaringin Jaringannya Sebanyak-banyaknya Insya Allah Nanti Akan Mengikuti Jadi Saya Memberikan Pengertian Kepada Teman-teman Lebih Mengedepankan Caranya Kita Memilih Pemilih Emosional Jangan Cari Pemilih-pemilih Pragmatis Mas Jos Saya Pertarik Dengan Dibrafi Hidup Mas Jos Ternyata Diawali Dari Sebegitunya Perjalanan Hidup Mas Jos Kemudian Sekarang Dipercaya Oleh Partai Gerita Karena Buat DBC Tanda Tangan Langsung Ketua Umum Pak Prabu Sudianto Dan Sek Jem Pak Muziani Ini menarik Kalau Masyarakat Kemudian Perjalanan Hidupnya Itu Pernah Mengalami Hal-hal yang Suruh Kemudian Sekarang Dipercaya oleh Sebuah Partai Yang Sangat Besar Sekarang Kemudian Mas Jos Saya Tanya Apakah Durungan Kemudian Ke Politik Dan Ternyata Juga Ternyata Di Partai Gerita Apakah Kemudian Sendiri Atau Durungan Orang Lain Kemudian Menurut Pendapat Mas Jos Bagaimana Pada Waktu Ditorong Apa Ditorong Untuk Salah Satu Partai Atau Memang Diarahkan Ke Partai Gerita Mas Jadi Gini Pada Saat Itu 2012 Di Daerah Saya Ini Butuh Pembangunan Dan Pembangunan Itu Harus Ada Salah Satu Perwakil Diwan Belum Ada Di Daerah Semarang Para Itu Satu Desa Utama Satu Desa Kurang Bandar Ejo Tanjung Mas Kuningan Bandar Ejo Itu Jumlah Pemulih 15.000 Tanjung Mas 23.000 Kuningan 10.000 Tidak Ada Yang Mewakili Jadi Ketiga Saya Menjadi Ketua LPMK Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pak RW Ini Ngeretuk Ke Saya Ini Kalau Bandar Ejo Seperti Ini Terus Akan Ketinggalan Dengan Daerah Daerah Yang Lain Karena Dari Sisi Pembangunan Tidak Ada Yang Memperhatikan Daerah Pinggiran Daerah Rok Daerah Banjir Gitu Kan Terus Akhirnya Pak RW Ini Mas Jokowi Yang Nyalan Anggota Dewa Saya Tanya Saya Mas Yang KPU Punya Gaji Kalau Saya Harus Keluar KPU Berarti Saya Harus Gaji Terus Sampaikan Loh Nanti Didorong Loh Semua RW Dan Toko Masyarakat Pak RT Mas Tidak Usah Takut Loh Yang Jaminkan Siapa Saya Jamin Nanya Baru Berarti Semua Tanya Gaji Gaji Mengkel Setengah Lagi Yang Memotivasi Saya Untuk Berpaling Kepolitik Akhirnya Saya Sampaikan Saya Sampaikan Ke Pak RW Insya Allah Saya Sudah Ada Komunikasi Dengan Beberapa Partai Kalau Partai A Ini Seperti Ini Partai B Seperti Dipaskan Dengan Wilayah Tandar Wajah Ini Kira-kira Yang Pas Partai Apa Dengan Masyarakat Jadi Ketika Itu Ada Dua Pilihan Akhirnya Kalau Yang Religius Kayaknya Pak RW Ini Kayaknya Berat Kalau Cari Suara Disitu Kayaknya Tandar Wajah Pastinya Di Partai Nasionalis Akhirnya Saya Pilihan Tapi Yang Pilihan Terutama Saya Tidak Mungkin Ada Beberapa Alasan Yang Saya Sampaikan Terus Pak RW Pak RP Itu Sampaikan Kayaknya Yang 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 Ini Ini Partai Heridra Coba Mas Joko Coba Dalami Dulu Manifesto Perjuangan Partai Heridra Seperti Apa Terus Pas Tidak Cocok Tidak Dengan Idealisme Mas Joko Cocok Tidak Akhirnya Saya Pelajari Dan Saya Menemukan Sosok Pak Tidak Seorang Nasionalisme Dan Yang Punya Jiwa Kepemimpinan Yang Luar Biasa Seorang Negarawan Akhirnya Saya Sampaikan Ke Pak RW Satu Kulian Saya Ke Partai Gerindra Dan Saya Mencoba Untuk Berdiskusi Dengan Teman-teman Bisa Nggak Anggota KPU Keluar Sebelum Masa Vaktinya Pada Saat itu Masih Bisa Akhirnya Saya Membranikan Diri Komunikasi Dengan Partai Gerindra Pada Saat Itu Bermodal Semangat Kalau Bahasanya Ketika Saya Nyalek Itu Saya Berani Memproklamirkan Diri Sebagai Calek Bunek Bunek Karena Tidak Punya Apa-apa Alhamdulillah Berawal dari Semangat Berawal dari Dorongan Dari Masyarakat Diterima 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 oleh Partai Dengan Baik Alhamdulillah Saya Bisa Produk Memutihkan Desa Saya Atau Partai Saya Memutihkan Maksudnya Menggering Gerat Mas Ini kan Ketua Fraksi Sekarang ini Fraksi Gerja itu Ada 6 Berawal dari Kemudian Langkah-langkah Apa yang Akan Dilakukan oleh Seorang Ketua DPC Bapak Haji Joko Santoso Sarjana Ekonomi Magister Management Ini Titel yang Luar biasa Ini Sudah Tidak Dilakukan Nah Langkah Apa Untuk Kota Semarang Ini Jadi Jadi Saya Minyak Tarjet Teribadi Ketika Saya Yang pertama Saya mencapkan Terima kasih Pada DPP Ini Bisa Dipercaya Menjadi Ketua DPC Ini Suatu Penghargaan Yang Luar biasa Bagi Saya Dan Rasa Syukur Walaupun Ini Termasuk Juga Musibah Maksudnya Itu Menjadi Tambah Beban Saya Tanggung Jawab Saya Menjadi Besar Bagaimana Tarjet Yang Diting Oleh Partai Dan Tarjet Saya Pribadi Karena Saya Punya Motivasi Kalau Kemarin Kita Itu Di Tahun 2009 Kita Mendapatkan Empat Kursi Terus Tahun 2014 Kita Dapat Tujuh Kursi Tahun 2019 Kita Dapat Nampus Jadi Ada Penurunan Dari Sisi Kualitas Kursi Kursi Tapi Dari Sisi Kualitas Suara Sebenarnya Partai Gerindra Di Kota Semarang Ini Ada Peningkatan Suara Dari 82.000 Menjadi 102.000 Jadi Ada Peningkatan 20.000 Ini Karena Sistem Pemilu Yang Sunlight Liga Yang Membuat Kita Hanya Mendapatkan 6 kursi Ini Menjadi Tantangan Saya Saya Memberikan Motivasi Kepada Teman-teman Fraksi Eh Ayo Kita Bekerja Yang Satu Tugas Kita Adalah Bagaimana Tugas Mulia Untuk Menjadikan Pak Prabowo Menjadi Presiden Yang Yang Kedua Kita Harus Punya Kendaraan Sendiri Kalau Mencalonkan Seorang Wali Kota Syaratnya Apa Syaratnya Mendapatkan 10 kursi Atau 20% Dari 50 Anggota Dua Persyaratan Ya Persyaratan Dindah Kepemiluan Itu Akhirnya Saya Mencoba Dia Caranya Ayo Berkeringat Untuk Bisa Memujudkan Impian Yang Kita Gambarkan Kita Mulai Dulu Tata Struktur Organisasi Kita Tata Dulu Program Terjaya Yang Akan Dilaksanakan Empat Tahun Kedepan Satu Tahun Bertahat Itu Kita Setiap Tahun Selalu Mengadakan Kapat Kerja Dan Saat Ini Ketika Kemarin Saya Menjadi Diaman Menjadi Kedua DPC Satu Setengah Tahun Yang Lalu Impian Pertama Saya Mencari Tempat Untuk Bisa Mengkonsolidir Partai Apa Itu Gedung Yang Represen Alhamdulillah Ini Sudah Kita Wujudkan Sudah 60% Jadi Dua Lantai Begitu Lantai Pertama Sudah Sudah Selesai Sebenarnya Kita Sudah Pindah Ini Karena Ini Kantor Kantor Kontraktor Kontra Ini Dipaksa September Besok Harus Pindah Makanya September Harus Jadi Alhamdulillah Itu Dan Saya Membuat Teman-teman Pengurus Yang Ada Di DPC Ini Membuat Program Kerja Sesuai Dengan Tupok Sini Jadi Ketika Laporan Ke DPD Ketika Ada Kebetulan Dapelnya Sini Adalah Dapelnya Pak Sugiono Wakil Terluar Umum Ketika Menanyain Apa Yang Dilakukan DPC Partai Geritra Yang Menjawab Bukan Saya Wakil Wakil Saya Kenapa Saya Bukti Kalau Saya Menjawab Saya Bukti Baru DHT Biarkan Teman-teman Yang Menyampaikan Baik itu Budang OKK Budang Apa Pemenangan Pemilu Budang Saksi Budang Pemberdayaan Perempuan Dan Organisasi Pemasarakatan Budang Media Sosial Semuanya Saya Berikan Kemenangan Untuk Menyampaikan Program Yang Dilaksanakan Dan Yang Sudah Dilaksanakan Alhamdulillah Ini Sudah Berjalan Semua Jadi Ada Target-target Politik Yang Ingin Kita Capai Walaupun Tahun 2021 Ini Ini Baru Tahap Apa Kalau Saya Katakan Saya Mendedir Bahwa Tahun Konsolidasi Alhamdulillah Tahun Konsolidasi Ini Semua Struktur PAC Ini Sudah BerKTA Dan Sudah BerESKA Dan Saya Dibantu Oleh Saya Partai Jadi Kalau Struktur Partai Itu Ada Organya Saya Partai Ini Yang Bisa Mengembangkan Kepak Saya Untuk Bisa Mengedara Ini Kan Saya Kebetulan Ada Pira Perempuan Inisaraya Sudah Terbentuk Pidar Juga Sudah Terbentuk Tunas Inisaraya Satria Satuan Relawan Inisaraya Sudah Terbentuk Terus Gembira Gerakan Presiden Inisaraya Kemarin Gembira Gerakan Muslim Inisaraya Sudah Ada PPIR Purna Wirawan Inisaraya Terus Saya Membentuk Badan Komplit Semua Komplit Termasuk Kita Sudah Ngumpulkan Advokat Muda Di bawah Bendera Partai Hidrat Kota Semarang Namanya Laskar Lembaga Advokat Dan Bantuan Hikum Inisaraya Ini 30 Advokat Muda Yang kemarin Sudah Mencoba Untuk Aksion Ke masyarakat Membantu Masyarakat Kemarin Kita Terakhir Mengadakan Bintek Paralegal Di semua PAC itu Ada Dan Saya Punya Program Yang Menarik Untuk Bisa Turun Kebawah Namanya Si Deddy Dan Lusi Dan Dedy Dan Lusi Dengar Diskusi Dan Solusi Ini Ini Yang Menjadi Teman-teman Merasa Senang Begitu Bisa Diolah Saya Mencoba Untuk Koordinasi Dengan DPR Provinsi DPR RI Ada program Apa Yang bisa Untuk Merawat Teman-teman DAC Mumpun Nanti Coba Saya Sondingkan Alhamdulillah DPR Provinsi Terutama DPR RI Ini Cukup Buat Biasa Support Terhadap Kita Support Baik Itu Support Finansial Support Apa Apapun Materi Spiritual Yang diberikan Biar Cukup Buat Biasa Sehingga Menyebabkan Saya Memimpin Partai Ini Jadi Semang Semangat Ini Terjadah Kita Terjadah Lusi Saya Melihat Apa Yang Uraikan Tadi Bahwa Selakus Ketua DPC Dan Selakus Ketua Praksi Sudah Menyiapkan Baik Itu Kantor Yang Sudah Dalam Proses Dan Menjadi Organisasi Sayap Yang Panjir Men Sebutkan Tadi Kemudian Saya Lihat Ada Slogan-slogan Yang Menarik Bahwa Orang Partai Harus Bergerak Terus Menembus Baik Dari Vaksinya Kemudian Pertanyaan Begini Mas Yang Namanya Partai Politik Itu Kan Bertujuan Untuk Meraih Kekuasaan Secara Kostus Jika Saya Lihat Dari Apa Yang Mereka Tadi Itu Kan Sudah Siap Untuk Meraih Kekuasaan Secara Kostus Apa Yang Menjadi Tarjet Dari DPC Gerigera Kota Semarang Mas Jadi Saya Bukan Tarjet Terus Hanya Tarjet Terus Tapi Tidak Dibarengi Dengan Usaha Piyar Yang Kita Lakikan Jadi Saya Saya Sampaikan Kepada Pimpinan Baik Ibu Duk 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 Saya Sampaikan Dengan Ihtiar Ihtiarnya Apa Kota Semarang Ini Memang Kota Yang Unik Kita Bicara Tentang Politik Yang Kalau Orang Awang Masuk Pasti Menyampaikan Bahwa Kota Semarang Adalah Basis Partai Yang Saat Ini Berkuasa Merah Tapi Kita Berbicara Kembali Sebelum Tahun 2004 Dan Tahun 2009 Bahwa Pemenang Pada Saat Ini Adalah Partai Biru Ini Berarti Bahwa Kota Semarang Adalah Masih Bisa Kita Untuk Mencapai Sesuatu Yang Kita Injinkan Untuk Menangkan Partai Itu Ini Yang Berikan Motivasi Pada Jadi Berikan Antara Pemilih Rasional Pemilih Primordial Pemilih Logis Emosional Itu Berimbang Jadi Masih Bisa Berubah Tergantung Kita Bagaimana Memenit Soekraya Organisasi Partai Kita Ini Karena Jadi Tidak Hal Yang Mustahil Ketika Kita Punya Cita-cita Untuk Bisa Memenangkan Partai Kita Di Kota Semarang Ini Asalkan Kita Mau Berupaya Mau Berikhtiar Mau Berusaha Insya Allah Akan Tercabai Usaha-usaha Kita Dan Bagaimana Caranya Saya Sudah Mencoba Mapping Memang Di Kota Semarang Jumlah Pendukenya Ada 1,7 Tapi Jumlah Pendukenya 1,1 Itu Ada 4,500 TPS Di Kota Semarang 4,500 Ini Saya Sudah Sejak Ini Bagaimana Mengawal Suara Bagaimana Membuatkan Suara Di Masing-masing TPS Caranya Bagaimana Biar Bentuk Saksi Mulai Dari Awal Emberinya Dari Mana Kita Bentuk Pengurus Ranting Anak Ranting Insyaallah Kalau Ranting Anak Ranting Terbentuk Kita Distribusikan Ke Saksi Sudah Selesai Paling Tidak Ini Anak Ranting Yang Nantinya Menjadi Saksi Paling Tidak Bisa Menjadi Agent Mensosialisasikan Partai Gerindra Mensosialisasikan Pak Prabowo Yang Menjadi Hutan Partai Gerindra Terhadap Pak Prabowo Saya Pripati Ini Berhutang Dengan Pak Prabowo Dengan Teman-teman Dewan Saya Sampaikan Teman-teman Dewan Yang Sekarang Sampai Itu Gerindra Jadi Anggota Dewan Itu Belum Murni Kursinya Sampai Masih Bawa Pak Prabowo Harus Saatnya Anjir Dengan Bayar Utang Dan Panjir Dengan Juga Mendapatkan Sesuatu Cara Memenangkan Pak Jadi Presiden Memenangkan Partai Gerindra Ini Yang Saya Motivasi Pada Teman-teman Dan Saat Ini Saya Sudah Melanjarin Calat Jadi Jauh-jauh hari Seperti Pengalaman Kita Cari 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 Saksinya Meten Nanti Kota Kota Gitu Kalau Partai Gerindra Ini Sekarang Ini Pakai Yang Seksi Saya Kira Untuk Calat Saya Kira Nantri Mancetenggan Itu Dicari Orang Mau Bergabung Karena Pakai Seksi Dan Punya Ketua Umum Kemarin Pada Waktu Pemilu Itu Separuh Masyarakat Ini Bisa Itu Kan Tepat Waktu Karena Hanya Dua Dua Capa Kemudian Apakah Di DPC Kota Semarang Tidak Target Exkludif Kedepan Ini Kan Kita Mencoba Untuk Step By Step Kebetulan Pemilu Keadanya Itu Tahun 2024 Bulan November Memilu Lagi Selatuknya Bulan Februari Jadi Masih Ada Jarak Sekitar Sembilan Bulan Kalau Target Exkludif Pasti Tapi Tahap Pertama Itu Kan Harus Dimenakar Dulu Ya Tidak Mungkin Kita Bila Diversinya Sedikit Kita Punya 4 Juta-juta Yang Terlalu Besar Makanya Saya Targetnya Black Walaupun Sebenarnya Ini Saling Berkaitan Kalau Kita Sudah Punya Figur Wali Kota Pasti Tentu Ini Akan Menyolong Baling Tidak Orang Yang Punya Popularitas Ini Yang Menjadi Apa Target Utama Dari Partai Keri Terus Semarang Step By Step Dulu Kalau Kita Menangkan 12 Kursi Target Ini Kalau Sudah 12 Kursi Paling Tidak Kita Sudah Bisa Musung Sini Tanpa Rikualisi Tanpa Rikualisi Masa Akal Jadi Ini Target Yang Kita Harus Tercap Mas Sekolah Pihir Jika Nanti Memang Realistis Terukur Kalau Ditanya Berkaitan Dengan Target Politik Untuk Meraih Kekuasaan Tapi Tanpa Itu Hitungan Untuk Bahan Untuk Nyawa Nah Itu Hal yang Tidak Mungkin Tapi Mas Joss Karena Saya Mau Berkaitan Dengan Apa Itu Imun Maka Kita Minum Kofi Dulu Ini Kopinya Khas Kota Semarang Ada Pahitnya Ada Mane Luar Biasa Mantap Karena Ini Berkaitan Pertanyaan Berikutnya Ini Berkaitan Dengan Makan Dan Milu Yaitu Di Kota Semarang Itu Saat Ini Itu Kan Bahkan Bukan Hanya Semarang Jawabannya Kayaknya Mendekati Juna Merah Dan Kota Semarang Itu Juna Merah Kan Begitu Mas Kemudian Pas Kelebaran Itu Kemudian Kita Kayaknya Kecolongan Itu Bukan Hanya Di Kota Semarang Ada Kabupaten Kudus Ada Tapi Ada Sebenar Kangan Ini Ada Jepara Dan Kabupaten Lain Kemudian Ada Peningkatan Yang Terpular Atau Apa Terinfeksi COVID-19 Ini Ada Masalah Masalah Disini Yaitu Tentang Hingguan Masyarakat Untuk Masyarakat Taap Pada Protokol Kesehatan Bahkan Ada Surat Edaran Surat Hingguan Untuk Pembatasan Afrikitas Di Sisi Lain Masyarakat Yang Lepas Indonesia Itu 30% Masih Di Bawah Sejahtera Itu Kan Harus Cari Makan Hari Ini Bekerja Hanya Untuk Makan Pesu Bahkan Hari Ini Bekerja Itu Untuk Makan Pesu Tanggapan Jumlah Selaku Ketua DPC Partai Gridrat Kota Semarada Ketua Fraksi Dari Gridrat Kota Semarada Apa Tanggapan Jumlah Ini Memang Sebuah Dilemah Ini Dari Di Satu Sisi Warga Masyarakat Masih Banyak Dari Sisi Ekonominya Masih Kurang Dari Sisi Kesehatan Dituntut Untuk Supaya Protokol Kesehatan Pada Ini Sangat Bertolak Belakang Antara Protokol Kesehatan Dengan Cara Mencari Makan Jadi Ini Yang Kita Harus Memberikan Indukasi Kepada Masyarakat Walaupun Kita Beraktifitas Tapi Harus Ada Batasan Batasan Yang Harus Dilakukan Seperti Memang Selalu Wajib Memang Masker Di Semua Tempat Tidak Hanya Ketika Di Luaran Saya Tapi Juga Di Rumah Apalagi Di Ruangan Terus Kita Juga Mendorong Pemerintah Kota Semarang Supaya Gencar Untuk Melakukan Sosialisasi Edukasi Pada Masyarakat Bahkan Kemarin Sudah Muncul PKM Untuk Membatasi Apalagi Tempat Sudah Mulai hari ini Sudah Untuk Semua Kota Semarang Memang Jumlah Peningkatan COVID-19 Di Kota Semarang Ini Bukan Hanya Warga Kota Semarang Dari 900 Orang Yang Terpapar Ini 400-nya Dari Luar Hampir Separuh Hampir Separuh Hampir Separuhnya Dari Luar Bukan Bukan Berarti Kita Terus Semarang Ternyata Bukan Semuanya Bukan Warga Semarang Tetap Kita Tetap Pas Apalagi Kita Sebagai Wakil Rakyat Itu Kita Juga Harus Memberikan Edukasi Memberikan Contoh Bagi Masyarakat Kalau Kecil Ketika Kita Tak Siap Kita Juga Tidak Mencoba Mengedukasi Masyarakat Tidak Bersalamat Terus Selalu Memberikan Didupan Orang Sebelum Masuk Menyampaikan Ayo Disiapkan Tentang Cuci Tangan Ada Sabun Dan Sebagainya Ini Yang Harus Kita Edukasi Dan Ketika Itu Ada Kerumunan Saya Pasti Menyampaikan Kepada Panitia Atau Kepada Yang Punya Hajat WIBU Supaya Dikurangi Jumlah Karena Saat Ini PKN Rota Semarang Kesegiatan Tidak Boleh Lebih Dari 50 Orang Ini Yang Bisa Dilakukan Oleh Kita Dan Kita Juga Memberikan Edukasi Pada Masyarakat Ya Boleh Mencari Makan Tetapi Harus Saring Tahu Katakan Gendadang Ini Juga Mengingatkan Pembelinya Jadi Hal-hal Seperti Ini Yang Bisa Kita Lakukan Dan Juga Kita Sebenarnya Berimbas Juga Ketika Ada Tuntutan Aspirasi Ke Masyarakat Kemarin Tahun Kemarin Kita Ada Refocusing Saat Ini Masyarakat Saya Berikan Edukasi Kalau Ini Masyarakat Tidak Mematuhi Apa Yang Harus Dilakukan Apa Yang Dianjurkan Oleh Pemerintah Nanti Ada Refocusing Lagi Aspirasi Pak Tidak Tidak Terealisasi Lagi Karena Tahun 2020 Kemarin Tidak Terealisasi Akan Direaliskan Tahun 2021 Kalau Ini Sampai Nanti Ada Refocusing Lagi Pasti aspirasi Juga Akan Dipangkas Dipangkas Karena Memang COVID-19 Ini Skala Prioritas Sesuai Dengan Undang-Undang Itu Bawa Kesehatan Rakyat Itu Yang Paling Utama Bertertinggi Baik Pak Joss Untuk Masyarakat Yang Sekarang Itu Tadi Yang Saya Tanyakan Ada Masyarakat Yang Hari Ini Harus Bekerja Untuk Makan Besok Dan Hari Ini Makan Bekerja Untuk Makan Nanti sore Ini Sangat Berat Sekali Kasian Kalau Kemudian Ada Hibuan Terus Menurut Seperti Itu Jangan Jangan Masyarakat Ini Nanti Bukan Meninggal Karena Pepapar Covid Tapi Karena Nggak ada Yang dimakan Semoga Kita Juga Harus Saya Yakin Pemerintah Ini Punya Kepujatan Yang Universal Di sisi Lain Juga Memperketat Protokol Kesehatan Juga Diimbangi Dengan Solusi Ya Syukur-syukur Ketika Memberikan Impuan Memperketat Protokol Kesehatan Juga Harus Diberikan Bantuan Stimulan Biar Masyarakat Yang Sampai Nanti Gek-gek Ngo Terus Orak Sompangan Semoga Tidak Masih Masih Ada Celah-celah Yang Bisa Digunakan Masyarakat Untuk Mencari Makan Dan Jangan Sampai Nanti Cari Makan Hari Ini Untuk Sore Hari Kita Memberikan Jogotonggo Kita Memberikan Edukasi Jangan Hanya Berpikir Pada diri Sendiri Lihat Tetangga Ada Yang Kurang Mampu Coba Kita Jogotonggo Jogotonggo Itu Tidak Hanya Berkait Dengan Keamanan Juga Berkait Dengan Makan Warga Kita Ini Mungkin Yang Punya Kelebihan Sesuatu Bisa Diberikan Kepada Tetangga Yang Baik Mas Jus Ini Memang Zulik Dan Menarik Makanya Saya Gali Terus Mas Jus Ini Pernah Jualan Bakso Pernah Di KPU Pernah Kemudian Hidupnya Meningkat Sebelum Jadi Dewan Jadi KPU Kemudian Pernah Drup Lagi Turun Kemudian Yang Kita Lagi Menjadi Anggota Dewan Dan Sudah Dua Kali Pro D Menjadi DPRD Kota Semarang Dan Pada Waktu Dewan Pertama Jatotan Dewan Pertama Pernah Jadi Pimpinan Dewan Jadi Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Dan Sekarang Kemudian Dewan Turun Ketua Flaksinya Kemudian Ketua DPRD Semarang Ini Bukan Mudah Menjalannya Mas Joss Karena Biasanya Orang Itu Yang Dibikir Enak Enak Saja Tapi Dewan Naik Turun Naik Turun Dan Tetap Semel Tetap Santai Sebagai Ketua DPRD Ya Tetap Berjalan Membesarkan Partai Dengan Naik Turun Jabatan Jemen Ket Ket Itu Apa Mas Jossian Kemudian Jemen Jadi Orang Kuat Untuk Menjalani Itu Tanpa Ada Rasa Emosi Tanpa Ada Rasa Marah Dan Seterusnya Jadi Ini Enaknya Orang Dari Bawah Jadi Orang Kagetan Jadi Ketika Orang Kagetan Orang Orang Kagetan Yang Bumi Ketan Yang Dibur 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 Berbeda Dengan Orang Yang Dari Atas Berbeda Berbeda Orang Yang Dari Bawah Aku Wani Makanya Saya Ketika Jadi Pimpinan Dewan Terus Jadi Anggota Biasa Saya Pikir Ini Ada Hal Yang Wajar Dalam Sebuah Organisasi Dan Saya Berprinsip Men Politik Aso Baperan Terhanyut Dengan Bapernya Gila Udah Akan Bangkit Dan Saya Ini Adalah Saya Yakin Ini Adalah Sebagai Ujian Yang Diberikan Oleh Dibur Pada Saya Koi Sorak Tak Uji Anggota Tapi Kudu Menang Partai Itu Yang Sulit Tapi Bila Optimis Ini Yang Membikin Motivasi Bagi Saya Ini Bagi Kekuatan Bagi Saya Dan Saya Alhamdulillah Ini Sebagai Saya Rasa Syukur Ini Saya Tidak Bisa Bayangkan Dalam Posisi Pandemi Seperti Ini Saya Jadi Pimpinan Duan Tidak Konsentrasi Ke Partai Akhirnya Partai Terbengkelai Ya Ini Bersyukur Jadi Saya Bisa Menangkah Waktunya Lebih Banyak Ini Juga Harus Bagaimana Caranya Ketika Jabatan Ini Bisa Untuk Menghibur Diri Saya Kalau Saya Merasa Beban Saya Yakin Saya Juga Tidak Bisa Membangkitkan Sebuah Organisasi Tapi Kalau Saya Dibuat Enjoy Semeng Ini Sebuah Hobi Bagi Saya Organisasi Sebuah Hobi Karena Saya Banyak Organisasi Yang Pernah Saya Alami Ini Bisa Saya Tuangkan Kesini Dua Ini Yang Mungkin Apa Sebuah Semangat baru Bagi saya Dan Saya yakin Punya keyakinan Bahwa Saya Bisa Menggerakkan Organisasi Partai Geribra Dan Saya Punya Keyakinan Bahwa Hasil Tidak Akan Mengkhianati Proses Saya Yakin Dengan Ini Mampu Melewati Apa Yang Menjadi Tujuan Karena Memang Perjalanan Hidupan Dengan Itu Sampai Hari Ini Itu Kan Naik Turun Yang Saya Sampaikan Kemudian Apa Penilaian Terhadap Satu Yaitu Ketua Umum Bapak Bapak Bukyanto Sosok Bapak Bukyanto Dan Ketua DPD Ketua Bapak Haji Abdul Wahid Atau Yang Biasa Dipanggil Orang Abed Wahid Mempandangan Seorang Joko Santo Jadi Kita Melihat Pak Prabowo Ini Saya Punya Ketua Umum Punya Ketua Dewan Pembina Ini Yang Bisa Membanggakan Diri Saya Punya Sosok Pemimpin Yang Luar Biasa Jadi Ini Bisa Saya Jadikan Bahan Kampanya Ketika Kenegasan Beliau Kenasionalismenya Beliau Ketaksaan Beliau Ini Cukup Luar Biasa Seperti Contoh Dia Ini Seorang Politisi Ketika Habis Bertarung Berkompetisi Tidak Mengedepankan Egonya Tetapi Bagaimana Mengedepankan Bangsa Ini Mau Dibawa Kemana Kalau Masih Berputat Masalah Cebong Dan Kampar Ini Beliau Yang Luar Guas Itu Bisa Mengorbankan Harga Diri Untuk Kepentingan Bangsa Lebih Bisa Enggak Mudah Enggak Mudah Ini Yang Menjadi Kebanggaan Kita Dan Beliau Akhirnya Berkonsiliasi Dengan Pak Jokowi Dan Diamanai Menjadi Menteri Pertahanan Dan Yang Membangga Bagi Kita Semua Ini Cukup Luar Ketika Diamanai Menjadi Menteri Pertahanan Yang Dilakukan Pertama Kali Adalah Mengelamatkan Uang Negara Ini Yang Cukup Luar Biasa Tidak Ada Seorang Menteri Kalau Terlalu Katanya Itu Sampai 3000 1000 100% Sekarang Sudah Ada Karena Dia Langsung Terjumlah Tau Di Tempat Produksinya Di mana Ini Yang Bapak Bapak Jadi Cukup Saya Bangga Punya Ketua Umum Yang Luar Biasa Ini Yang Kedua Pak Abdul Wahid Ini Yang Orangnya Semel Mudah Bergaul Semuanya Bisa Diranggul Ini Yang Saya Senang Dengan Belionya Bahkan Disebut Apa Ini Sebuah Panggilan Yang Kalau Dari Sisi Religius Pasti Belionya Orang Yang Religius Jadi Bisa Menjadi Inspirasi Bagi Saya Walaupun Hidup Muning Daerah Panas Hitam Karena Ada Apa Kue Melaku Masuk Ape Baik Baik Akan Menjadi Berkaitan Bapak Selagi Tua Umum Itu Melawan Melawan Politi Bapak Rabu Itu Selalu Menyerang Dengan Apa Masalah Bapak Rabu Seolah Bapak Rabu Itu Identik Dengan Karakter Yang Keras Identik Karakter Yang Apa Itu Tekas Karakter Sebagai Pelanggan Ham Yang Sampai Hari ini Bisa Dibuktikan Tudukan Berhadap Pak Prabu Baitan Dengan Penjulikan Aktifis Tahun 1998 Mungkin Nanti Ketika Menjelang 13 Diangkat Lagi Lagi Lawan Lawan Belum Kemudian Kenapa Pak Prabu Ini Uang Ini Mestinya Pak Prabu Ini Kemarin Ketika Mengangkat Sang Ada Seorang Menteri Ada Seorang Banyak Menteri Lebih dari Satu Artinya Itu Menyerang Habis-habisan Pak Prabu Tapi Kemudian Saat Pilkada Itu Malah Dicalonkan Oleh Pak Prabu Ini Jarang Di Indonesia Seperti Sosok Pak Prabu Begitu Pemahat Saya Kadang Berpikir Ketika Pak Prabu Mencalonkan Musuh-musuhnya Ketika Disyanati Orang-orangnya Yang Sekarang Sukses Semua Saya Enggak Semua Terus Seperti Lari Ya Ini Sebuah Orang Atau Beli Ini Orang Yang Pemaaf Yang Negarawan Yang Cukup Bisa Dicontoh Bagi Negarawan Yang Lain Ini Cukup Luar Biasa Jadi Dia Tidak Hanya Mementingkan Apa Kue Musuhku Kue Tak Dukung Bagaimana Memang Benar-benar Orang Yang Pas Cocok Untuk Mengimpin Dia Dukung Jadi Tidak Melihat Lawan Kawan Tapi Bagaimana Yang Lebih Besar Tujuan Yang Lebih Besar Dia Mencalonkan Dan Pada Saat Itu Ketika Mencalonkan Gubernur DKI Itu Itu Pas Ada DKI Diambelan Kita Semua DKI Semua Anggota Di Ya Juga Pada Saat Pak Prabowo Pada Peliru Mencalonkan Orang Yang Kemarin Ketika Pupress Menyerang Ternyata Keputusan Dulu Yang Cukup Luar Biasa Bijaknya Sehingga Mencalonkan Dan Jadi Dan Bisa Mengangkat Atau Bisa Memanage DKI Dengan Baik Dengan Tangan Dinginya Pak Prabowo Jadi Ini Yang Harus Dicampak Tapi Memang Agak Sulit Menyakkan Sulit Menyakkan Jalan Biasa Bisa Dilakukan Oleh Seorang Negara Dan Itu Orang Yang Adalah Pak Ternyata Baik Mas Joss Jadi Kan Ini Sudah Dua Kali Menjadi Anggota DPR Kemudian Sekarang Sebagai Orang Nomor Satu Di Kota Semarang Yaitu Ketua 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 Harcet Apa Kedepan Seorang Santoso Meraih Sebuah Cita-cita Di Masa Yang Apakah Pertawang Di Kabupaten Atau Maju Di S.O.P Karena Ini kan Wali Kota Sudah Dua Kali Bahkan Tiga Kali Dua Kali Tiga Kali Ya Dua Kali Plus Kemudian Misalkan Apa Kearah Ke Provinsi Atau Ke RU Dan Seterusnya Karena Yaitu Lagnet Bahwa Orang Politik Atau Partai Politik Itu kan Mencari Kekuasaan Secara Konstitusi Kalau Jendingan Itu Justru Dari Awali Dari Durungan Orang Malah Bukan Dari Niat Jendingan Ini menarik Kalau Seandainya Para Politisi Itu Berkatnya Didorong Orang Bukan Pilihan Tapi Dipilih Orang Kemudian Jendingan Sukses Sampai Di Jabatan Petua Dipilih Ini Saya Kira Kalau Dari Partai Jendingan Ini Melejit Bisa Melanggar Kalau Partai Politik Tentu Yang Saya Sampaikan Di Depan Bahwa Partai Yang Utama Adalah Bagaimana Mendapatkan 12 Kursi Dari Kemaran Dan Ini Sudah Saya Lakukan Dengan Berbagai Hal Kedujanan Kedujanan Partai Yang Saya Lakukan Kalau Target Pribadi Saya Itu Orang Yang Sudah Pernah Mengajar Jadi Apa Jadi Saya Mengalir Setelahnya Kalau Saya Sekarang Menjadi Anggota Poli Politik Ya Penugasan Saya Pasti Yang Menugaskan Saya Ini Akan Berpikir Banyak Faktor Faktor Jalingan Faktor Popularitas Faktor Elektabilitas Isi TAS Juga Mungkin Akan Dilihat Belum Bukan Saya Kalau Belum Memengkinkan Untuk Naik Tingkat Ya Jangan Naik Tingkat Terus Jangan Dipaksakan Dan Sampai Saat Ini Pesan Saya Kayaknya Masih Dibadi 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 Semarang Supaya Bisa Banyak Entah Nanti Setelah Hasilnya Saya Menjadi Ketua DTJ Tahun Jawabkan Hasilnya Berjabat Dini Oleh Pimpinan Tidak Lagi Mengalir Tidak Masjus Kita Tidak Terasa Sudah Amir Satu jam Tapi Masih Ada Dua pertanyaan Yang Saya Juga Saya Mendengar Itu Seorang Kosantoso Atau Yang Saya Panggil Masjus Itu Katanya Puasa Senin Kamis Kalau Saya Lihat Masjus Itu Dari Merah Hitam Dia Dicalon Dimimpin Sebuah Organisasi Yang Dibadi Tetapi Yang Menarik Ini Ini Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Ale Senen Kemis Apa Benar Ya Itu Memang Ihtiar Saya Untuk Menjauhi Kuda Jadi Kuda Paling Tidak Mengurangi Senen Dan Kemis Itu Kuda Anak Tidak Datang Kedepada Saya Siapa Jalan Jalan Memang Apa Yang Dimakan Gak Ada Memang Saya Itu Senen Kemis Tidak Saat Saat Tidak Saya Masih Sekolah Itu Dan Sisi Ekonomi Saya Memang Kurang Gitu Jadi Senen Kemis Ini Berawal Dari Bicara Ngirip Makan Ternyata Ternyata Dari Awal Memang Yang Dimakan Ada Menjadi Kebiasaan Ini Pemberitaan Membawa Pergalian Terus Akhirnya Tujuan Berbeda Setelah Kita Sudah Bisa Makan Tujuan Berbeda Mengurangi Goda Masjid Baik Masjid Ini Berkaitan Kuasa Senen Kamis Itu Memang Tidak Bisa Setiap Orang Menjalannya Tapi Masjid Ternyata Bisa Menjalankan Itu Dengan Kalinyo Dengan Kalinyo Ini Saya Kira Inilah Contoh Masjid Ada Dua Hal Yang Pertama Adalah Apa Yang Belum Dicapai Apa Yang Menjadi Keinginan Masjid Yang Belum Tercapai Sampai Sampai Dari Pribadian Apakah Ini Dari Dari Kalau Dari Pribadian Tentu Masalah Keluarga Bagaimana Saya Mendidik Anak-anak Saya Bisa Merumat Keluarga Dengan Baik Menjadi Harmonis Tentu Saya Juga Harus Menarahkan Anak-anak Saya Yang Dua Ini Yang Pertama Sudah Mau S2 Yang Satu Masih SD Ya Paling Tidak Dua-duanya Harus Bisa Menkelas Dengan Baik Ini Target Target Bagi Orang Yang Sukses Bisa Bermanfaat Bagi Orang Lain Dan Tentu Yang Religius Pastinya Seperti Itu Jadi Bedaanya Sukses Tapi Harus Diimbani Antara Dunia Dan Akhirat Ini Cita-cita Saya Karena Bapaknya Ini Berawal Bukan Bukan Dari Orang Yang Bener Paling Tidak Kita Bisa Memberikan Motivasi Kepada Anak Supaya Jadi Anak Yang Pinter Koper Semuanya Dan Saya Limpahkan Ilmu Saya Bagaimana Bagaimana Bermanfaat Bagi Orang Lain Atau Urik Udu Uruk Tapi Kalau Tarjet Politik Yang Sampaikan Tadi Ada Dua PR Yang Harus Saya Unten Partai Gerindra Di Kota Semarang Satu Memenangkan Pak Kapo Menjadi Presiden Yang Kedua Bisa Mendapatkan 12 Kursi Supaya Mendapatkan Tiket Mencalonkan Kepala Daerah Partai Gerindra Secara Mandiri Ini Tarjet Politik Saya Menjadi Utang Jeningan Yang Ya Baik Mas Yang Terakhir Adalah Sebelum Nanti Sama Tak Prosing Step Motu Hidup Dari Seorang Joko Santoso Apa Yang Menjadi Motu Hidup Mas Adi Sudah Sampaikan Periak Sebenarnya Itu Motu Saya Hanya Tiga Katah Kurib Iku Kudu Kurib Saya Hobinya Kumpul Dengan Masyarakat Jadi Kalau Tidak Kumpul Itu Gatol Jadi Saya Buat Tempat Kecil Di depan Rumah Walaupun Rumahnya Masih Jelek Tapi Tempatnya Sudah Representatif Kumpul Tempat Jagong Tempat Jagong Aspirasi Walaupun Saya Katakan Bento Keren Jadi Untuk Kumpul Pak MP Pak RP Mengeram Aspirasi Dan Bagaimana Saya Bisa Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Bisa Menjadi Kebanggaan Bagi Saya Bisa Bisa Membantu Orang Walaupun Tidak Dalam Bentuk Finansial Paling Tidak Solusi Ini Yang Menjadi Motos Saya Saya Harus Berguna Bagi Orang Lain Baik Baik Yang Terakhir Saya Minta Sebelum Kita Sudah Satu Jam Lebih Klausi Statement Seorang Joko Santoso Silahkan Terima kasih Saya Diberikan Waktu Untuk Bisa Berbagi Pengalaman Berkait Dengan Apa Motivasi Menjadi Anggota Partai Politik Apa Yang Sudah Saya Lakukan Untuk Partai Politik Apa Background Dan Yang Ada Dalam Diri Saya Ini Sebuah Yang Sudah Saya Lakukan Dan Ini Bisa Menjadi Motivasi Bagi Semua Orang Inspirasi Syukur-syukur Kadir-kadir Partai Kirindra Yang Ada Di Kota Semarang Ini Mari Kita Bangkit Bergerak Untuk Menyamakan Persepsi Menyamakan Tujuan Memenangkan Pak Prabowo Memenangkan Partai Kirindra Di Kota Sumara Saya Kira Matur Suwur Semoga Pertemuan Dan Diskusi Dengan Bang Komis Ini Bisa Tersampaikan Kepat Masyarakat Rumah Partai Kirindra Ini Dan Terima kasih Sekali lagi Buat Bang Komis Kurang Ternyata Maaf Apabila Tadi Ngomongnya Terlalu Awar Ngidul Dan Semoga Awar Ngidul Saya Ini Bisa Berbuat Referensi Inspirasi Teman-teman Yang Kurang Ternyata Maaf Assalamualaikum Barahmatullahi Wabarakatuh Baik Mas Joss Saya Sebagai Apa Moderator Saya Mengucapkan Terima kasih Saya Mengucapkan Terima kasih Atas Waktunya Dari Mas Joss Sesuai Dengan Panggilan Mas Joss Memang Pak Joko Sandoso Sarjana Ekonomi Legislature Management Itu Memang Benar-benar Joss 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 Joko Satu 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 Joss 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 Dan Semoga Yang Menjadi Cita-cita Mas Joss Akan Dibu Amin 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 Baik Para Saya Berbukis Demikian Tadi Sesi Interview Dengan Salah Satu Kota Semarang Yaitu Ketua DPC Gerindra Kota Semarang Sekaligus Ketua Fraksi Dibadi Kota Semarang Dari Fraksi Partai Gerindra Ternyata Memang Terinspirasi Dari Sejarah Hidup Dibadi Hidup Pak Joko Sandoso Ini Semoga Menjadi Inspirasi Banyak Orang Dan Saya Bapak Bumis Apabila Ada Tutur Kata Atau Meninggu Nama Atau Meninggu Perasaan Orang Lain Di Channel Bapak Bumis Ini Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Akhir Alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam Sehat